Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita baru saja merayakan hari Pentecostal, hari pencurahan roh kudus yang dijanjikan Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke muka bumi, di bumi ini dan setelah dia mati, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan kemudian 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, roh kudus dicurahkan melimpah dalam kehidupan kita. Nah sehingga roh kudus itu bukan seperti pada saat di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama roh kudus kan dikatakan hinggap atas seseorang. Tapi di perjanjian baru, kita adalah umat perjanjian baru, roh kudus itu tinggal diam di dalam setiap kita yang percaya akan keberadaannya, akan karya Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Sebentar kita akan belajar bagaimana faedah, fungsi, dan berkat yang terkandung bagi kita yang mengalami kuasa kelimpahan dan hidup dalam kebenaran Tuhan yang dimampukan oleh roh kudus. Seperti saya katakan tadi, janji akan roh kudus yang diberikan kepada kita umatnya itu sudah Tuhan katakan di perjanjian lama. Ada banyak ayat tentang itu. Nanti kita akan membaca salah satunya di Yeskiel. Nah di Yeskiel ini Tuhan sudah mengatakan kepada umatnya, kepada kita juga. Sudah tahu bahwa Yeskiel itu nabi Tuhan yang hidup pada saat bangsa Israel dibawa ke Babel. Jadi Yeskiel itu nabi yang melayani umat Israel di tanah pembuangan, bukan di tanah Israel. Dia di Babel. Nah pada saat dalam pembuangan itu, Tuhan berbicara terus kepada Yeskiel, nabi Tuhan. Salah satu yang mengenai janji akan pencurahan roh kudus ini. Mari kita baca di Yeskiel 26 ayat 37 dikatakan seperti ini. Saya bacakan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan ku dan melakukannya. Ini salah satu manfaat dan fungsi dari roh kudus. Roh kudus itu tinggal di dalam kita memampukan kita untuk hidup dalam ketetapan dan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu harus tahu bahwa kehidupan kekristanan itu adalah suatu yang mustahil. Untuk hidup suci kudus itu sebetulnya suatu yang mustahil. Tanpa kuasa dari Tuhan itu sendiri. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak akan mungkin menjalani hidup dalam kebenaran dan ketetapan Tuhan tanpa kuasa dan tanpa kita dimampukan oleh roh kudus. Sebagai contohnya adalah bangsa Israel. Mereka ditetapkan, ditentukan, diberi hukum. Kita tahu hukum Taurat dan peraturan-peraturnannya kepada bangsa Israel. Dan mereka diminta untuk mentaatinya. Tapi pada kenyataan mereka gagal. Memenuhi seluruh tentutan yang Tuhan ingin mereka lakukan. Dan kita tahu pada akhirnya mereka dibuang ke Babel. Itu karena kegagalan mereka mentaati ketetapan Tuhan. Dan bagi kita umat perjanjian baru, kita mencap syukur bahwa kita punya roh kudus. Yang memampukan kita, yang memberi kita kuasa untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Kuasa dari roh Tuhan ini yang memampukan kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran dan mentaati seluruh ketetapan-ketetapan yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, di Galatia 5 dikatakan begini. Hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Di sana kita Bapak Ibu bisa baca konsekuensi kalau kita hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam daging, kita akan berujung kepada kebinasaan. Itu Alkitab katakan. Tapi kalau kita hidup dituntun oleh roh kudus, oleh roh Tuhan sendiri, Alkitab mengatakan kita akan hidup dalam kelimpahan, kebaikan, dan kemurahan. Dan buah-buah roh itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menghasilkan buah yang sedap, yang bisa dinikmati banyak orang. Ada banyak buah roh, ada kesabaran, ada kasih, ada kemurahan hati di sana. Di mana orang bisa menikmati dan diberkati dalam hidup, melalui hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum dipenuhi roh kudus, Bapak Ibu bisa minta, Tuhan aku minta rohmu tinggal dalam hidupku, supaya aku hidup dalam kelimpahan. Janji Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mencurahkan rohnya dan roh itu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Itu janji kebenaran Tuhan bagi kita. Dan Tuhan sendiri rindu, bahkan Alkitab katakan roh Tuhan itu yang menjadikan kita sebagai anaknya. Kita dilahirkan kembali, kita diadopsi, kita diangkat jadi anak Allah. Dari orang yang berdosa, kita dibenarkan dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang diciptakan dan diberkati seturut dengan janji Tuhan. Itulah kita mengucap syukur karena karya roh kudus dalam hidup kita. Kita mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu, biarkan kuasa roh kudus itu terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, kekuatan, hikmat dan pengertian untuk kita bisa menang atas setiap tantangan, atas setiap pergumulan, atas setiap segala situasi dalam hidup kita. Karena dia roh kebenaran, Alkitab katakan roh damai sejahtera juga, roh yang memerdekakan kita. Segala hal dalam hidup kita, tantangan kita. Tidak ada yang mustahil untuk kita menang atasnya, karena kekuatan itu berasal dari Tuhan. Alkitab katakan bukan oleh kuat dan gagah perkasa kita, tapi oleh rohnya, oleh roh Tuhan sendiri yang tinggal diam dalam hidup kita. Itu yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketetapan Tuhan, menghasilkan buah yang manis, yang sedap, yang enak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih untuk waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.